Intro Ya selamat malam dan jumpa lagi di konten saya Ada yang mengatakan bahwasannya Membicarakan rumah tangga orang lain itu Jauh lebih menyenangkan daripada Membahas rumah tangga sendiri Hehehehe Bener gak yang seperti itu Padahal ya rumah tangga sendiri ini Sedang lagi banyak masalah Sedang tidak baik-baik saja Tapi anehnya Mengapa yang selalu dibicarakan itu Adalah rumah tangga orang lain coba Hehehehe Lah ini kan aneh sekali Kalau menurut saya bener gak Dan itulah yang sering kali terjadi saat ini Nah mungkin ya cerita-cerita semacam inilah Yang saat ini sedang dialami oleh Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Hehehehe Tau kan Partai PSI ini Ya coba perhatikan saja Banyak sekali kader PSI ini Yang keluar atau mengundurkan diri Pasca pengurus PSI ini melakukan pertemuan dengan ketua umum partai Gerindra Prabowo Subianto Nah kalau yang keluar itu sebelumnya adalah Guntur Romli Namun hari ini saya membaca berita Ternyata ada lagi dua caleg partai PSI ini Yang juga ikut mengundurkan diri coba Hehehehe Ngeri sekali kan Nah dua kader PSI yang baru saja mengundurkan diri ini Adalah bernama Dwi Kundoyo dan Estugraha Dan kalau kita bicara soal kader PSI yang mengundurkan diri Maka tentu sebelumnya ini sudah banyak sekali yang telah mengundurkan diri Misalnya mereka ini adalah Tamara Amani Kemudian ada juga Rian Ernest dan beberapa nama lainnya Nah kalau semua nama-nama yang saya sebutkan tadi adalah yang mengundurkan diri dari PSI ya Tapi ngomong-ngomong nih ya Ada juga yang barusan ini mengundurkan diri dari Cokro TV Hehehehe Ya dari channel sebelah itu Hehehehe Nah dia ini adalah Ade Armando Hehehehe Ya memang ya pasca pertemuan Prabowo Subianto beberapa hari yang lalu Sepertinya PSI hari ini mulai dihantam dengan badai angin putin beliung Hehehehe Bahkan ya badainya ini sangat besar hingga membuat semua isi dalam rumahnya Ini jadi berantakan semua Hehehehe Ya kalau boleh saya analogikan ya PSI ini ibaratnya rumah yang baru saja dibangun Jadi masih terlihat sangat indah Masih terlihat sangat bagus dan bersih sekali Ya wajar saja karena apa? Karena memang rumahnya ini masih baru Jadi ya masih terawat lah Tentu hal ini berbeda jauh lah kalau mau dibandingkan dengan rumah atau bangunan Candi Hambalang misalnya Hehehehe Tau kan Candi Hambalang yang mangkrak itu Hehehehe Nah tapi yang membuat saya gak habis pikir adalah Mengapa penghuni rumahnya ini tidak merasa ada yang salah Ya meskipun semua isi perabotannya rumahnya ini sudah berantakan semua Apalagi semuanya itu terjadi pasca pertemuan antara Prabowo Subianto dengan PSI Nah harusnya mereka ini kan intropeksi diri Jadi bukan malah sibuk ngurusin partai lain Bukan malah sibuk ngurusin rumah tangga orang lain Kan seperti itu logikanya Nah kalau sudah berantakan semua Terus siapa yang harus tanggung jawab coba? Hehehehe Ya jelas penghuninya lah Lagian salah sendiri Ngapain juga sibuk ngurusin rumah tangga orang lain? Benar gak? Masa ya setiap hari itu yang diomongin selalu urusan rumah tangga orang lain? Dan itulah yang selama ini dilakukan oleh kader PSI bernama Ade Armando Nah kita bisa melihat sendiri kok bagaimana dia ini selalu sibuk Membuat narasi yang provokatif menyerang Ganjar Pranowo dan PDI Perjuangan Dan ketika dia sering melakukan serangan terhadap PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo Maka datanglah Prabowo Subianto dan para rombongan Hehehehe Nah bicara soal Ade Armando yang dikenal seringkali berbicara soal logika dan akal sehat ya Sepertinya sekarang ini ada yang tidak beres dengan logikanya Hehehehe Nah itu kalau menurut pandangan saya loh ya Nah mengapa saya mengatakan demikian? Ya begini karena ya baru sebulan yang lalu kalau tidak salah Dia ini baru saja membuat konten video yang menyatakan Enam alasan mengapa saya tidak mendukung Prabowo Subianto Hehehehe Jadi ya dalam videonya itu Dia ini menjelaskan bahwa dirinya tidak akan mendukung Prabowo Subianto Karena terkait banyak sekali kejahatan yang telah dilakukan oleh Prabowo Subianto Misalnya semua kejahatan itu adalah terkait dengan pelanggaran HAM Yang diantaranya itu adalah kasus penculikan, penghilangan nyawa dan lain-lain Nah itulah yang menjadi alasan mengapa seorang Ade Armando ini tidak mau mendukung Prabowo Subianto Dan video itu dilakukan atau dibuat satu bulan yang lalu Nah tapi dalam beberapa hari ini ya Dia malah terlihat sangat sibuk memuja-muji Prabowo Bahkan sampai setinggi jet tempur bekas coba Hehehehe Coba bayangkan saja Nah ini kan lucu sekali kalau menurut saya Benar gak? Jadi ya kalau selama ini Ade Armando sering kali bicara soal logika dan akal sehat Maka pertanyaan saya adalah Logika dan akal sehat mana yang menjadi standar seorang Ade Armando? Coba ada yang tahu gak? Nah apakah standarnya itu sama dengan standar Rocky Gerung? Hehehehe Ya siapa tahu kan? Benar gak? Ya karena ya kalau saya memperhatikan Rocky Gerung ini juga sering kali bicara soal logika dan akal sehat Kemana-mana kalau saya perhatikan dia ini selalu jualan logika dan akal sehat Dan setelah melihat fakta yang terjadi belakangan ini ya Lantas apa bedanya seorang Ade Armando dengan Rocky Gerung coba? Hehehehe Ya kalau menurut saya tidak ada bedanya lah Ya tapi saya paham mungkin semua ini bukan lagi bicara soal logika dan akal sehat Namun yang dibicarakan saat ini Namun yang dibicarakan saat ini atau yang menjadi standarisasi adalah soal berapa kalian bisa membayar Hehehehe Nah mungkin itu yang telah menjadi standarisasi saat ini Jadi menurut saya ya sudah lah Tidak perlu lagi bicara retorika soal logika dan akal sehat Kalau memang apa? Kalau memang tidak mampu menjaga prinsip Ingat loh ya Seorang lelaki itu yang dipegang itu adalah omongannya Yang dipegang itu adalah ucapannya Jadi kalau anda tidak bisa memegang omongan sendiri Anda tidak bisa memegang ucapan sendiri Maka itu sama saja anda telah melacurkan diri Nah tolong dicatat itu Nah jadi gimana? Apakah sampai disini sudah paham semua? Ya silahkan berikan komentarnya di bawah Ya saya Isu Muhammad Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir Dan tidak lupa saya ingatkan Jaga terus NKRI Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!